Setelah peluit tanda dimulainya kick-off bebak pertama sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Ryusei Sido. Sebelum pada akhirnya bola itu dibolari dengan cepat menuju ke arah gaung dari tim putih. Melihat hal itu di depan matanya, tentu saja Otoya pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada akhirnya dia pun langsung menutup jalur dari bel Sido sekaligus menjaganya dengan ketat. Beruntung pada panel ini, Isagi tiba-tiba saja datang dari arah belakang dan dia pun langsung meminta Sido untuk mengoper bola itu kepadanya. Nah tepat setelah bola tersebut mendarat di kakinya, Isagi pun dengan cepat langsung melakukan serangan kombinasi lagi bersama Ito Sirin untuk menembus benteng pertahanan ketat yang dijaga oleh para pemain tim putih. Pada awalnya semua rangkaian serangan ini pun berjalan dengan mulus, hingga Rin dan juga Isagi pun berhasil melewati tiga orang pemain dari tim putih. Tapi sayangnya semua hal tersebut tidak berlangsung cukup lama, karena faktanya di dalam tim putih saat ini ada Hiyoma Cigiri, di mana dia sudah sering sekali melihat pola serangan kombinasi yang biasanya selalu dilakukan oleh Isagi Yoichi. Hingga pada panel berikutnya, Cigiri pun mampu membaca dengan mudah semua pergerakan dari Isagi, dan berhasil mengagalkan rangkaian serangan Isagi, serta langsung membuang jauh bola itu ke sisi sebelah kiri lapangan. Di momen inilah sebuah hal yang sangat tidak terduga kembali terjadi di hadapan kita semua, karena ternyata Ryusei Sido mampu merespon dengan cepat pergerakan dari Cigiri, dan dia pun langsung berlari ke arah yang berlawanan, meninggalkan kedua orang pemain lain yang sedang menjaganya. Walaupun pada saat itu tidak ada satupun pemain di dalam lapangan yang percaya, bahwa Ryusei akan mampu mengejar bola dan mencetak gol dalam posisi tersebut, mengingat jalur tembakan dari Sido sudah ditutup dengan rapat oleh para pemain bertahan dari tim putih. Namun kenyataannya justru sebaliknya, karena pada saat yang bersamaan, Sido pun tanpa basa-basi langsung melancarkan satu tendangan berputarnya, tepat ke arah gawang yang ada di belakangnya, tanpa melihat lebih dulu kemanakah arah bola yang dia tembakan. Hingga kedua pemain bertahan dari tim putih menjadi tertipu, dan mereka pun tidak bisa menghentikan tembakan itu sama sekali. Akibatnya, gol yang pertama pun berhasil tercipta dari kaki Ryusei Sido, dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0. Nah melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi dan juga Cigiri pun akhirnya baru sadar, bahwa ternyata Sido memanglah seorang pemain yang luar biasa hebat. Jadi tidak heran jika Kunigami berhasil dikalahkan oleh Sido pada babak penyisihan sebelumnya. Sin pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang kedua sudah dibunyikan, kali ini giliran para pemain bintang dari tim putih lah yang menunjukkan semua kehebatannya. Dimana pada panel berikutnya, dengan cepat Karasu pun langsung berlari seorang diri menuju ke arah Isagi Yowichi. Karena menurut Karasu, Isagi adalah pemain terlemah dari tim merah yang paling mudah untuk dia lewati dan juga dia kalahkan. Atau sederhananya bagi Karasu Tabito, Isagi adalah pemain lemah yang hanya bisa menang dengan cara mengandalkan kehebatan semua teman-temannya. Dan ketika Isagi bermain seorang diri, maka semua kemampuan spesial yang dimiliki oleh Isagi sama sekali tidak bisa digunakan. Walaupun terkesan sombong dan arogan, tapi nyatanya semua perkataan dari Karasu tersebut ada benarnya juga. Apalagi pada momen berikutnya, Karasu pun berhasil mengalahkan Isagi Yowichi dengan sangat mudah sekali dalam duel satu lawan satu. Sampai pada akhirnya, Ryusei pun harus repot-repot turun ke area pertahanan untuk menghentikan pergerakan dari Karasu Tabito dan membantu Isagi Yowichi merebut bola itu dari kaki Karasu. Meskipun semua upaya yang dilakukan oleh Sido saat ini sangatlah sia-sia. Karena faktanya, Karasu berhasil melewati Ryusei dan juga Isagi lagi dengan menggulakan gocekan berputarnya yang sangat lincah. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun langsung melancarkan satu tendangan supernya tepat ke arah sudut kanan gawang dari tim putih. Dan gol pun akhirnya berhasil tercipta melalui permainan solo Karasu Tabito. Serta skor pun kini berubah menjadi satu sama. Nah, di momen inilah dengan cepat, Hiyori pun langsung datang menghampiri Isagi untuk memberitahu Isagi sebuah informasi penting mengenai Karasu Tabito dengan berkata seperti ini. Simpelnya, Karasu bermain dengan cara menggunakan kemampuan analisanya yang sangat tajam untuk menentukan titik lemah dari tim lawan, lalu dia pun akan menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan para lawannya. Nah, setelah mendengar semua perkataan dan juga penjelasan dari Hiyori, Isagi pun seketika langsung sadar bahwa kelemahan dari dirinya saat ini adalah kondisi fisiknya. Hingga di dalam duel satu-luan satu, Isagi pun tidak akan pernah bisa menang jika harus bertarung secara langsung melawan Karasu Tabito. Oleh karena itu, mulai dari sini Isagi akan merubah pola berfikirnya dan hanya akan fokus untuk menggunakan ketiga kekuatan utamanya demi mengalahkan Karasu, yaitu pergerakan tanpa bola, tendangan direct shoot, serta kekuatan vision untuk memprediksi semua pergerakan lawan. Setelah fluid tanda dimulainya, kickoff yang ketiga sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung memberikan satu oponan pendeknya kepada Isagi lagi. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke arah gaunti putih untuk mencari posisi yang kosong. Tapi sayangnya, belum sempat Isagi membawa lari bola tersebut dan juga belum sempat Isagi mengembalikan bola itu kepada Itosirin, tiba-tiba saja Karasu Tabito muncul di samping Isagi lagi dan langsung mendorong tubuh Isagi menggunakan tangan kirinya dengan niat untuk menjatuhkannya. Di momen ini, Isagi pun awalnya sempat berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk terus menjaga bola yang ada di kakinya supaya tidak bisa direbut oleh Karasu Tabito. Namun melihat perjuangan Isagi yang sangat gigih, kali ini Karasu pun kembali menggunakan pergerakan tangan kirinya lagi untuk mendorong pundak bagian kanan dari Isagi. Akibatnya, Isagi pun menjadi hilang kesimbangan dan pada akhirnya bola pun berhasil terbut dengan muda oleh Karasu Tabito. Melihat Isagi yang sudah mulai kesulitan, Nanase dan juga Ryusei pun kembali datang ke arah Isagi lagi dengan niat untuk membantunya. Tapi sayangnya, kali ini mereka bertiga harus kecewa. Karena faktanya, sejak awal Karasu sudah mampu membaca permainan dari mereka dan sudah menunggu kedua orang pemain bertanda dari tim merah datang untuk menghentikannya. Hingga di saat yang bersamaan, Karasu pun langsung memberikan satu operan bola lambungnya ke arah Ita Otoya yang kebetulan pada saat itu sudah berhasil menipu Ita Sirin dan juga Yori serta sudah berdiri dengan bebas tanpa ada satu pun pemain yang mampu menghentikannya. Sampai pada momen berikutnya, dengan cepat Otoya pun langsung menembakkan satu tendangan maojak ke arah Gonti Merah. Hingga gol pun berhasil tercipta dari permainan mereka berdua dan skor pun kini kembali berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan bagi tim putih. Nah, di momen inilah Ita Sirin baru mengerti bahwa di dalam permainan sebelumnya, Otoya mampu melakukan bergerakan tanpa bola dengan tempo yang sangat cepat sama seperti seorang ninja. Itulah yang membuat Rin tidak bisa menebak dan mengetikan pola serangan dari tim putih. Bahkan pada satu momen yang sama itu, Rin dan juga Yori pun seketika langsung berkata, Hah? Jadi ini ya kombo mematikan yang sangat ditakuti oleh para pemain blue lock yang ada di grup mereka, yaitu kombo antara pergerakan ninja yang sangat lejah dan juga kelicikan seorang assassin yang hanya berani memangsa para pemain yang lemah saja. Baiklah kalau begitu, pada permainan selanjutnya akan aku bungka mereka berdua. Sehingga cerita, setelah peluit tanda di mulainya kick off yang keempat telah dibunyikan, Rin pun langsung membawa lari bola yang ada di kakinya seorang diri menuju ke arah gaung tim putih. Melihat hal itu, Isagi pun memutuskan untuk ikut berlari juga di sampingnya. Dengan sebuah harapan, Rin mau melakukan serangan kombinasi lagi bersamanya sama seperti sebelumnya. Tapi sayangnya, kali ini Isagi harus dibuat kerepotan karena ternyata Karasuta Bito kembali berlari ke arahnya dan mengincar Isagi Yoichi. Hingga dia pun tidak bisa mencari posisi bebas untuk menerima umpan dari rekan steamnya. Akibatnya, Rin pun langsung berlari menuju ke arah yang berbeda dan langsung mengajak Hiyori untuk bekerja sama demi melewati benteng pertahanan ketat dari tim putih yang dijaga oleh Madara dengan cara melakukan serangan kombinasi menggunakan teknik operan 1-2. Sampai pada akhirnya, Madara dan juga Siguma pun mampu dilewati dengan mudah oleh Toshirin. Nah, di momen inilah, tiba-tiba saja Ita Otoya kembali muncul di hadapan Rin dengan liat untuk menghentikannya lagi. Tapi sayangnya, kali ini Otoya lah yang harus dibuat kecewa. Karena faktanya, saat ini Ita si Rin sudah berdiri di dalam zona tembaknya, yaitu di area tengah lapangan dan jarak tembak sejauh 28 meter dari lokasi gaung tim putih. Oleh karena itu, tanpa banyak basi-basi, Rin pun memutuskan untuk langsung menembakkan satu tendangan jarak jauhnya tepat ke arah titik buta dari Ita Otoya. Karena kebetulan pada satu momen yang sama ini, Sido dan juga Cikiri tiba-tiba saja berlari bersama di antara mereka berdua. Akibatnya, Otoya pun tidak mampu menghalau tendangan super itu dan gol balasan pun seketika langsung tercipta dalam tempo yang sangat cepat. Hingga skor pun kini langsung berubah menjadi kembali seimbang, yaitu dua sama. Sin pun kini berpindah. Tepat setelah peluhi tanda dimulainya kick-off yang kelima sudah dibunyikan, ternyata Cikiri lah peserta seleksi pertama yang mampu menemukan sebuah jawaban tentang bagaimana caranya dia bisa berguna bagi para pemain bintang yang ada di timnya. Dimana pada momen ini, Cikiri pun dengan cepat langsung berlari pada sisi sebelah kanan lapangan untuk mencari posisi yang kosong. Supaya Karasutabito mau memberikan upan itu kepadanya tanpa perlu diminta lebih dulu. Pada awalnya, Isagi yang melihat bergerakan dari Cikiri, sempat mencoba mengejarnya dan juga menghentikannya. Namun sayangnya, upaya dari Isagi tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena faktanya, kemampuan lari Cikiri jauh lebih cepat daripada Isagi. Hingga pada akhirnya, Isagi pun mampu dilewati dengan muda oleh Cikiri. Dan di saat yang bersamaan, Karasutabito langsung mengirimkan satu buah upan jauhnya kepada Cikiri. Nah, di momen inilah, Cikiri tidak mau menyanyiakan kesempatan. Karena tepat ketika bola tersebut sudah ada di kakinya, Cikiri pun langsung mengirimkan satu upan jauhnya lagi kepada Ita Otoya. Yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas setelah melewati dua orang pemain bertahan dari tim merah yaitu Hiyori dan juga Nijiro Nanase. Sampai pada momen yang sama ini, Otoya pun langsung melompat dengan cepat untuk menyedul satu buah upan lambung yang telah dikirimkan oleh Cikiri kepadanya. Akibatnya, gol pun berhasil tercipta melalui kombinasi serangan dari Cikiri dan juga Otoya. Serta skor pun kini kembali berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan bagi tim putih. Melihat dal tersebut di depan matanya, tentu saja Ito Sirin dan juga Ryusei Sido tidak bisa tinggal diam. Hingga tepat setelah peluhi tanda dimulainya kick-off yang ke-6 sudah dibunyikan, mereka pun seketika sama-sama berniat untuk langsung membalaskan satu buah gol yang baru saja diciptakan oleh Ita Otoya melalui satu buah permainan cepat berikutnya. Di mana pada panel ini, Rin pun kembali melakukan kerjasama dengan Hiyori lagi untuk melakukan passing 1-2 demi menembus benteng pertahanan yang dijaga dengan ketat oleh para pemain dari tim putih. Walaupun di momen itu, Isagi sempat mencoba untuk melibatkan dirinya sendiri di dalam kombinasi serangan yang saat ini sedang dilakukan oleh para rekan steamnya. Namun sepertinya, Isagi kali ini harus kembali dibuat kecewa. Karena lagi-lagi, Karasu selalu muncul di sampingnya dan selalu menjaga Isagi dengan ketat. Akibatnya, tidak ada satupun pemain dari tim merah yang mau mengoper bola itu kepada Isagi. Karena saat ini, tidak ada satupun peluang bagi Isagi untuk bisa mencetak gol. Hingga pada panel berikutnya, akhirnya, Hiyori pun langsung menedang dengan keras bola yang ada di kakinya tepat ke area kota penalti. Di mana pada momen itu, sudah ada Ryusei Sidu dan juga Ito Sirin yang sudah siap untuk menyambutnya. Tapi sayangnya, sebuah hal yang sangat menunjukkan malah terjadi di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, ternyata Ryusei dan juga Ito Sirin sama-sama melompat secara bersamaan dan saling berebutan untuk bisa mencetak gol. Akibatnya, bola hasil umpan jauh dari Hiyori sebelumnya malah terlepas dari kaki mereka dan terpental ke arah yang berlawanan. Beruntung pada momen itu, ada Cigiri yang mampu bergerak dengan cepat dan berhasil mengamankan bola liar tepat sebelum bola itu keluar lapangan. Dan di satu momen yang sama ini, Cigiri pun langsung memulai rangkaian serangan balasannya melalui permainan cepat dari kaki ke kaki. Dimulai dari Cigiri yang memberikan satu buah umpan pendeknya kepada Eita Otoya. Kemudian langsung disambung oleh Otoya dengan cara memberikan satu buah umpan jauhnya kepada Karasu Tabito yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri dengan bebas di area kotak penalti. Sebelum pada akhirnya, Karasu pun mampu menyelesaikan skema serangan cepat ini dengan indah melalui satu tendangan langsungnya tepat ke arah gaung tim merah. Hingga gol pun lagi-lagi berhasil tercipta dan jarak skor di antara kedua tim ini pun malah menjadi terpaut semakin lebar yaitu 4-2 untuk keunggulan bagi tim putih. Di momen inilah harapan dan juga kesempatan bagi Sagi Oichi untuk bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang berguna seketika langsung pudar. Karena jika pada permainan selanjutnya tim putih mampu mencetak satu gol lagi, maka secara otomatis pertandingan ini akan selesai dan tim lawanlah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ditambah saat ini, Itoshi Rin dan juga Ryusei Shido malah terlibat sebuah konflik di mana keduanya sama-sama mempunyai ambisi besar untuk bisa mencetak gol tanpa ada satupun yang mau mengalah. Namun meskipun begitu, nampaknya Isagi sama sekali tidak mau menyerah. Dan dalam keadaan yang sangat terpojok ini, dia pun malah langsung mengaktifkan kekuatan visionnya lagi sekaligus melakukan analisa cepat mengenai apa saja yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun akhirnya berhasil menemukan sebuah jawaban mengenai apa yang bisa dia lakukan untuk memenangkan pertandingan ini. Terima kasih. Terima kasih.